Hai semua yang kita serbaikan hari ini kita pengen ada kehadiran juga buat anak saya Riko Valentino Pak saya mohon anak saya tuh dikeroyok dengan gelasan orang pada pagi hari aja kira-kira jam suhu dia pulang rumah sudah telanjang Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kasus Putra Siregar namanya makin panas dengan pengakuan dari istri Putra Siregar dan Ibu Riko Valentino yang mengatakan bahwa laporannya sampai saat ini juga digubris oleh kepolisian dan juga malah Riko yang jadi korban pengaroyokan ini malah ditahan namun kali ini polisi membongkar fakta lain dan menjawab apa yang dikeluhkan oleh istri Putra Siregar dan Ibu Riko Valentino nah bagaimana kisahnya bagaimana ceritanya kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu kita lansi dari FOI Voice of Indonesia Ibunda Riko Valentino keluhkan anaknya dikeroyok kapolres sebut dia berani nantangi banyak orang karena ada Putra Siregar kasus Putra Siregar dan Riko Valentino soal kasus pengaroyokan terus bergulir kali ini berada informasi perihal pengakuan Ibunda Riko yang menyebut anaknya dipukul oleh belasan orang saat insiden pengaroyokan itu saya ibu dari Riko Valentino menuntut keadilan pengeroyokan terhadap anak saya pada saat kejadian pengeroyokan anak saya pulang dengan luka babak belur dengan bola mata yang merah sekali seperti ada darahnya dan telanjang dada dan tidak memakai sepatu lagi dan handphone juga hilang kata Ibunda Riko tanggal 2 Maret anak saya membuat laporan sampai saat ini laporannya belum ditindak lanjuti sampai anak saya menjalani hukuman hampir 15 hari tambahnya dihubungi terpisah kapolres Metro Jakarta Selatan kompes Budi Herdi Susianto membenarkan adanya pengeroyokan terhadap Riko Valentino namun hal itu terjadi karena Riko menantang orang banyak saat kondisi mabuk saat itu Riko tidak senang karena dirinya menjadi perhatian pengunjung yang berada di lokasi RV itu kan dia dalam kondisi mabuk kan berbicara ngaco kemana-mana keterangan saksi ada yang mendengar dia ngomong selama ada PS saya gak takut lah saya gak takut sama siapa-siapa kata Budi saat dikonfirmasi Kamis 28 April nah itu jadi perhatian orang yang ada di luar nah orang yang ada di luar karena dia ngomong begitu kan refleks pada lihat ke dia nah dia merasa diliatin orang gak suka kenapa kamu lihat-lihat nah langsung RV ini mukul jadi RV mukul lagi di luar sambungnya Budi menuturkan bila Riko diduga juga melakukan pemukulan oleh seorang pengunjung di luar kafe hal itu menjadi pemicu dirinya RV dikeroyok pengunjung kafe namun polisi masih mendalami pengeroyokan di luar kafe yang dialami RV nah setelah dia mukul orang itu ya kawan-kawannya yang dipukul gak terima akhirnya mukulin RV tapi kalau dari pihak istri PS maupun ibu RV mengatakan bahwa RV jadi korban pemukulan dan ditahan itu gak benar jadi ada dua peristiwa yang berbeda di malam itu waktunya juga berbeda jam dan waktu ungkap Budi RV sudah melaporkan ke pihak kepolisian terkait peristiwa pengeroyokan yang dia alami saat berada di luar kafe hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus itu dua kasus ini kan kasus berbeda gak harus saling nunggu juga cuma kebetulan satu RV sebagai pelaku satu RV sebagai korban nah ternyata dia juga mukul duluan yang mulai duluan di kasus yang kedua tutur Budi sebelumnya Putra Siregar dan Rico Valentino melakukan pengeroyokan terhadap M Nur Alamsa di KP Codi Sanopati Jakarta Selatan Rabu 2 Maret disampaikan dari penguatan seperti apa Pak yang kita sendirikan hari ini kita pengen ada pelaburan juga buat buat kita ya buat anak saya anak saya Rico Valentino Pak saya mohon anak saya itu anak saya itu dikeroyok dengan pelasan orang pada pagi hari kira-kira jam suhu dia pulang ke rumah itu udah telanjang Pak maksudnya telanjang baginya udah kaosnya udah gak ada sendalnya udah gak ada dan handphone sudah tidak ada terus udah babak bulur gitu saya mohon saya cuma mau itu kak di rumah anak saya dikeroyok banyak orang terus karena anak saya ditahan anak saya gak mau keroyok tapi anak saya dikeroyok kenapa harus ditahan Pak ini ini aja jadi kita di sini sebenarnya berharap karena kita juga udah buat laporan itu tanggal 2 Maret tapi gak di gak di gak di gak di gak di laporan dia juga bingung saya rakyat kecil anak saya semata satu saya semata bayang gitu di anak saya untuk mukanya ada dimana aja Bu? untuk mukanya ada di mata Pak Bu di apa disitu itu untuk foto-fotonya juga udah aku share di instagram aku dan ini kita udah buat laporan itu dari tanggal 2 Maret jadi pas hari kejadian itu kita langsung bawa perikonya ke rumah sakit dan kita langsung visur hasilnya terus kita laporin ini pada tanggal 2 Maret cuman kenapa laporan yang itu lebih kita lagi duluan ternyata laporan orang lain lebih didahul lepas untuk het you you Terima kasih telah menonton!